. Seorang pria 66 tahun dengan HIV sembuh setelah menerima transplantasi sel induk darah yang mengandung mutasi langka. Untuk saat ini, mutasi penting yang mengalahkan virus jarang terjadi, membuat pengobatan tidak tersedia untuk sebagian besar dari 38 juta pasien yang hidup dengan HIV, termasuk lebih dari 1,2 juta di Amerika Serikat. Transplantasi sum-sum tulang juga membawa risiko yang signifikan dan hanya digunakan pada pasien HIV yang telah mengembangkan kanker, kata dokter dari City of Hope, Pusat Kanker dan Penelitian di Duarte, California. Ini adalah satu langkah dalam perjalanan panjang untuk penyembuhan, kata William Haseltine, mantan profesor Harvard Medical School. Perkembangan pengobatan yang panjang dan lambat yang dimulai dengan persetujuan federal dari obat AZT pada tahun 1987, maju satu dekade kemudian dengan penggunaan protease inhibitor untuk mengurangi virus dalam tubuh. Terima kasih telah menonton!